Jauh, 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 jauh Jauh, jauh Puh, paham Gimana? Semangat Gani Semangat Wah mau jatuh sudah ya Kita bakal kedatangan bintang tamu yang lagi-lagi ngalahin destas Oh iya Oh lu kalah mulu sih Ya bro namanya udah tua bro Kakak jago gak sih? Ngapain nih? Jagok. Udah lah, langsung aja pita kamu kayak ini. Ya, yang terba bisa seolah-olah raja. Iya, ini karena bisa memanaskan badan. Dion Wikoyo. Wikoyo. Wiyoko. Bisa aja gue ya. Dion Wiyoko. Goko. Wiyoko. Pegang ti, mulus banget ti. Dia partner gue dulu di acara olahraga juga. Ih bener loh. Dia olahraga sih. Host, olahraga. Sebetulnya dia bisa semua olahraga. Tapi yang paling cinta sekarang kan tenis. Setelah tenis apa lagi lo? Yang lo kuasai. Kan dia the next Alan Budi Kusuma di film. Nah, gue sempet banget minta. Sebenernya gue tuh dari kecil ya. Gue tuh hampir semua jenis olahraga gue bisa. Tapi jago enggak. Nah, gue yang penting bisa dulu nih. Beti kita balik pertanyaan. Yang lo enggak bisa apa? Nah, yang enggak bisa apa ya? Angkat besi bisa? Bisa gue. Anggar. Pernah nyobain. Tiju, Tiju. Pernah. Gola? Pernah. Semua, gue kan. Kita kan. Oh gitu kan. Semua olahraga nyobain. Kan kita datengin, kita cobain. Untuk sehat ya, Yon ya? Sebenernya gini. Kalau masalah ngomongin sehat ya waduh pastilah. Semua orang pasti ngomongin olahraga pasti pengen sehat. Tapi kalau gue sih lebih habit aja sih gitu. Jadi gue emang dari kecil emang suka dengan jenis olahraga apapun. Terus gue jadiin habit. Terus juga jadinya ya pola hidup gue jadi lebih sehat aja gitu. Tapi bokap nyokap lu juga olahraga? Kebetulan bokap gue pernah mantan atlet. Mantan atlet bowling tapi gue. Waduh! Bokap gue, bener. Indie banget ya bowlingnya. Berarti lu sempet diajarin bowling juga? Belum sempet. Jadi bokap gue tuh cuma sampai tahun 80 sekian lah. Bokap gue pernah medali perung gue SEA Games. Tahun 88. Wow! Bowfield. Bowling. Bowling. Nge-gym juga? Nge-gym. Sempet ada masanya nge-gym. Tapi gue akhir-akhir ini ya lebih ke tenis terus. Lihat badannya ada kotak-kotak banget badannya. Lihat dong. Lihat dong. Lihat itu merupakan investasi jangka panjang ya. Bener ya? Kenapa, kenapa? Duh gue sambungin. Lo jelas dong. Kenapa? Ya yang pasti kan lu pengen dong kayak lu nemenin anak lu sampai tua nanti gitu. Tua anak doang? Oh, pasangan juga dong yang pasti. Jangan ngomong ke gue. Lu yang ancaman juga yang ngomong pasangan. Lu yang ancaman juga yang ngomong pasangan. Lu kan pengen. Kenapa, kenapa? Iya kan jadi pengen. Kita bilang anak kita grow up. Istri kita juga. Iya. Kayak mungkin nanti itu pas udah tua tuh kayak tracking bareng sama istri. Oke. Tetep sehat. Close up gue, kameranya! Pakai di close up lagi. Orang dionya ngomong gue bisa. Jadi nabungnya itu dari sejak dini gitu. Dari muda gitu. Jadi tetep jadi habit. Jadi habit kalau anak-anak itu ya. Jadi bukan kayak keharusan jadi kayak kemauan aja. Enak aja kalau anak-anak. Kalau sebelum ngelola raga lu rutinitas apa? Rutinitas apa? Ada rutinitas apa? Nah itu rutinitas. Lo ngomong aja nih coba. Iya itu udah. Tuh. Jadi kadang kalau misalnya sebelum ngelola raga itu ada rutinitas apa gak sih? Kayak anggap. Rutinitas apa? Rutinitas apa? Iya. Atau ritual deh ritual. 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 Nah ini gue biasanya bareng sama lu juga nih. Biasanya kan kalau tenis kan biasanya pagi ya. Benar. Biasanya mulai dari... Mantuk. Kalau mantuk biasa ngapain? Ngopi. Tidur dulu yang cukup. Tidur cukup. Tidur cukup sih. Kan gini aku udah bawa olahraga. Iya. Gak salah sih. Betul. Tidur dulu kurang cukup. Ya lu perlu sesuatu dong. Betul. Betul. Iya. Apa itu? Apa itu emang ritualnya? Ngopi kan? Ngopi. Pas banget. Pas banget. Pas banget. Gak, tapi bener-bener. Biasanya gue kalau misalnya tenis kan biasanya jam 6 pagi, jam 7 pagi. Jadi biar gue melek juga terus juga bisa langsung seger gitu. Biasanya gue ngopi dulu gitu. Nescafe Ice Black. Wow. Gue suka banget. Lanjut, lanjut, lanjut. Tapi kok, kalau misalnya lagi nongkrong sama sesama sport, enthusiast. Iya. Biasanya ngapain aja sampe kayak lempar-lemparan barbel. Alah. Maksudnya kalau lagi ngumpul nih. Gue tuh sekarang semenjak punya anak sih lumayan jarang nongkrong. Lempar-leparan anak ya? Gak dong. Lumayan jarang nongkrong. Jadi gue sebenarnya kalau misalnya pas abis tenis ya yang praktis-praktis aja gitu. Kalau misalnya ya ngopi, ya ada ngopi. Ya ngopi bareng lah gitu. Pokoknya yang praktis dulu kayak gini-gini aja gitu lah. Gini praktis. Namanya pulling down session tuh. Biasanya kan abis tenis ya paling 15 menit, 30 menit lah paling lama ngobrol sama temen. Terus ngopi bareng yang praktis. Habis itu udah balik gitu. Gue jarang sih lu sekarang. Jadi bawa kemana-mana ya. Sambil chill bareng gitu kan. Eh Dion, Dion. Aduh, that's time, that's time. Cakep banget lu. Eh, gimana kalau sekarang kita main Tonight Challenge? Yay! 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 Jadi challenge-nya kali ini adalah tebak harga. Jadi kalian di challenge untuk menebak harga yang ada di kotak-kotak ini. Kita bikin tim aja gimana? Boleh. Boleh-boleh. Wow. Kita bikin dua tim aja deh gimana? Onat sama Dion ya? Iya. Oke kita cariin penonton nih. Berarti kita yang lead aja, tak? Anak-anak pencinta nih. Cari yang pinter, tak? Nah, itu pinter tuh. Nah, itu tuh. Yang baju hijau. Lihat. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Bagus. Bagus, kan? Bagus kelamin. Anak-anak penekatan D. Lihat dong. Iyi Ande, kita memang paling tepat ya. Iya. Namanya siapa? Kenapa milihnya sih? Marse? Marse? Nama-nya siapa? Nama saya Dava Hanif Rempal Dava Dava Panggilannya Dava Hanif Alif Alif Anif Kamu dari mana? Dari Balikpapan Oh Balikpapan Jauh ya Kita main tepakan harga ya? Anif kan, Anif kan Olahraga juga gak kamu? Jarang Jarang ya? Olahraga yang paling kamu kuasain apa? Biasanya sih sepeda Sepeda? Siap Anif ya Tebak harganya ya Oke Yang paling mendekati yang menang Tim Dita Anif, Dion, sama Onat Pertama, benda pertama adalah sos kaki Nah Nah Apa sih? Ini capet-capetan atau gimana nih? Oh gue tau ya Oh paling mendekati Lu bisa nih, gue tau lu pintar Lu adalah pilihan gue nih Lu harus bisa nih Boleh lu pegang bahannya Cuma saran gue nih Sebaiknya kalo nonton syuting Lu keramas dulu nih Minyak ya? Minyak ya? Minyak ya? Berapa Nif? Jangan dulu nih pas Nif Oke 50 gak sih? Eh jangan kasih tau sama temen-temen Tengah dengeran loh Ntar ditulis Oh gitu? Ditulis aja ditulis Oh gitu tulis Ini nih nih satu tim Eh Nif? Sini kalo kamu nulis Sini kalo kamu nulis Tak ini spidolnya beda nih tak Ini spidol biasa gak gede? Cuma satu ya? Ini spidolnya nih nih Biasanya spidol gak segini Biasanya spidol gak segini Jangan nyontek Berapa tuh? 21 ribu Oke ini ada harga ya? Jadi yang mendekati adalah pemenangnya Ayo berapa? 19.517 pokoknya ya detail Yang mendekati pemenangnya Eh enggak Nolnya tambah lagi Kalaupun dua-duanya sama sama melewati Kita ambil yang paling mendekati Bagus gak sih itu? Bagus gak sih itu? Bagus gak? Bagus gak? Lebih dekat dong Lebih dekat dong Temen-temennya kompor banget Peraturannya kita ambil yang mendekati dari bawah ya Kalo udah melewati judulnya malah Udah gak bisa Kecuali kalo dua-duanya sama-sama melewati Kita ambil yang paling mendekati Oke 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 Satu Dua Tiga Buka Dua ratus ribu Hanif lu kayak pernah beli kamus kaki dua ratus ribu Atau Dua ratus ribu Enggak kak Dua puluh ribu kita Dua puluh ribu Dua puluh ribu ya Coba Hanif dua puluh ribu Dio sama anak dua puluh ribu Dua puluh ribu Harganya berapa sih? Harganya adalah Wow Berapa? Delapan belas ribu Sama-sama melewati tapi yang paling mendekatnya adalah Koko Adion dan Ona Gua jujur Jujur bapaknya Lu pernah beli kamus kaki dua ratus ribu gak? Enggak Coba pake mic pake mic Gapernah Oh iya Kenapa lu beli dua ratus ribu? Siapa ide yang dua ratus ribu? Siapa ide 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 dua ratus ribu? Lu ngebantah dong Jangan pengen diem-diem Lu punya cewek gak sih? Gapunya Oh iya wajar Nip yang mana? Ini 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 atau ini? Ini berasa kan Nip? Metak mana? Berasa kan Nip? Maksudnya berasa ini kan udah berasa pede kan? Ya bagus Mana Nip? Box hitam Box hitam Oke Lu yang paling besar ya milihnya Lu suka yang hitam gede dia Box-nya Barbel Barbel Ini dua kilo barbelnya ya Oh dion dion jago nya dion Dua kilo Berapa dua kilo? Dua kilo Barbel dua kilo Sekarang dengerin pendapat lu Jangan dengerin pendapat Dita Dita ini hidupnya udah borju sekarang dia Ya lu jangan dengerin Dita Jangan dengerin Dita Coba pake pikiran lu Barbel dua kilo Nip kupingin lu kurang deket Deketin lagi nih Plastik Dini 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 Udah belum Nip Beri 200 ribu sekarang jadi 15 ribu Gakasih nih Aduh nih orang Coba buka Satu dua tiga Barbel 15 ribu Dion 85 ribu 85 ribu Tapi kalo kelewatan bisa jadi dia yang menang nih bener Berapa sih? Coba kita buka nih Tapi yang penting selisihnya dong paling mendekati Iya dong Tapi tadi udah perjanjian ya? Tidak boleh melewati Oh Tapi kalo bisa 30 30 nih 30 30 25 ribu 900 Yaaaaa 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 Satu lagi babak bonus kan sama seri Oke Satu lagi dong Oke langsung Cepet aja ya Matras Matras Eh Hehehe Hehehe Kasur Palembang Heh diskusinya menulis sendiri aja Menulis sendiri Ayah Waktunya 10 detik ya 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2 3 2 3 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 4 3 4 5 5 4 5 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 8 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12